12 warga binaan dan 6 petugas lapas kelas 1 Tanggerang, Banten terindikasi positif COVID-19. Untuk mengantisipasi semakin menyebarnya, pihak lapas telah menyiapkan 10 ruang isolasi mandiri yang khusus diperuntukkan bagi warga binaan yang terpapar COVID-19. Ruang isolasi khusus COVID-19 yang disediakan pihak lapas terpisah dengan ruang tahanan sehingga meminimalisir terjadinya penularan. Petugas lapas juga rutin melakukan tes usap kepada petugas atau warga binaan yang memiliki gejala COVID-19. Pihak lapas juga langsung melakukan penelusuran untuk mencari warga binaan yang sempat kontak langsung dengan warga binaan yang terindikasi positif COVID-19. Kami melakukan tracing di wilayah-wilayah dunian mereka dan treatmentnya adalah kami melakukan dengan cara mengisolasi mereka, kemudian memberikan multivitamin, kemudian melakukan penjemuran, olahraga, pola hidup sehat, teratur, dan ini kita lakukan secara bersama-sama seluruh petugas. Kalapas berharap gugus tugas penanganan COVID-19 daerah setempat segera melakukan upaya tindakan serius dan melakukan vaksinasi kepada sekitar 2.000 warga binaan di lapas kelas 1 Tanggerang. Ariel Maranus dan Tafik Saleh melaporkan dari kota Tanggerang, Bantan.